Sudara kebersihan dan perawatan rutin menjadi salah satu upaya menjegah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Hal tersebut disampaikan Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syahkuala, Banda Aceh. Menyikapi fenomena penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di sejumlah daerah di Aceh. Kepala Laboratorium Kesma Vet, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syahkuala Azhari mengatakan pentingnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan kandang hewan ternak serta pemeriksaan kesehatan hewan ternak secara rutin. Selain itu ia berharap setiap rumah potong hewan dan pasar hewan juga harus menyediakan tim kesehatan khusus untuk pemeriksa hewan ketika akan disembeli maupun proses jual-beli. Jadi di peternaknya ada pola perubahan, pola pikir model peternak itu harus ada tindakan bioskurity pada proses pemotongan juga harus diterapkan, tidak bisa main-main lagi di situ. Karena akhir-akhir ini penyakit asal ternak atau pada hewan secara umum yang menyerang ke manusia itu sangat banyak. Untuk menjaga penyebaran PMK di masyarakat juga diharapkan setiap hewan yang memiliki gejala PMK untuk dipisahkan dari hewan ternak lain atau disolasi. Sehingga bisa dilakukan perawatan khusus dan mengantisipasi tidak menyebar ke hewan ternak lainnya.